Halo guys, balik lagi nih sama gue William di The Lazy Monday dan hari ini gue akan membawakan sebuah list yang kemarin cukup rusuk komentarnya yaitu game rental PS2 yang banyak kalian tuh protes kenapa gamenya tuh gak masuk karena ya gue juga lupa gitu, gue gak hafal-hafal banget jadi gue gak inget tapi gue mainin beberapa game yang kalian sebutin itu dan gue akan berusaha untuk masukin semuanya di part 2 ini so, tanpa lama-lama, let's begin The List yang pertama ada The Warriors, game ini cukup legendaris sampai-sampai game ini bisa dibilang punya popularitas yang sama dengan GTA San Andreas pada zamannya kalau salah ya maaf, setidaknya begitu di lingkungan gue game ini sebenarnya sangat menarik dan cukup booming karena diangkat dari film yang tidak kalah boomingnya pada zaman itu lebih tepatnya pada 1980 sih, 1980 apa 1979 gitu gue rada lupa dengan judul yang dirilis sama gitu, The Warriors juga namanya game yang bergenre beat'em up ini menariknya, banyak menarik perhatian bocil karena emang sekilas tuh gameplaynya rada-rada mirip bully gitu dan karena ada pukul-pukulannya juga dan juga temanya gangster yang lumayan hits lah pada zaman tahun 90-2000an awal tuh geng-gengan tuh rada hits lah gitu dan jujur aja lah kalian, kalian tuh pasti main game ini sama sama temen-temen kalian habis itu pasti punya apa ya, nama geng yang malu-maluin gitu ya kalau gue sih dulu namanya Punk Endroses ya karena dulu lingkungan gue, temen-temen gue sih lebih tepatnya tuh demen lagu Punk dan Gun Endroses emang kombinasi yang aneh memang, tapi ada gitu dan yaudahlah namanya juga bocil ya kan lanjut ke game yang paling banyak di request di list part 1 kemarin yaitu Black game yang menipu ribuan bocah karena covernya yang dikira point blank bukan dikira point blank, emang point blank covernya kenapa gue bilang begitu? karena memang banyak kaset bajakan yang menggunakan cover point blank untuk game Black ini sendiri dan, tapi kalau gue sih enggak ya kan karena, sorry aja, gue tuh elitis gue gue ngeliat ini tuh dari reviewnya tuh ada di majalah Hot Game gitu jadi gue udah tau ini game tuh dari majalah dulu baru gue beli gitu gue enggak ketipu kok dengan covernya point blank enggak, enggak ketipu gue game ini sih diingetan gue punya grafik yang bener-bener bagus banget dan bayangin aja tuh pada jaman itu ya game konsol, fps, yang punya style dan tone seperti film layaknya Medal of Honor tapi modern gitu, set timenya gitu enggak kayak Medal of Honor kan perang dunia gitu sedangkan ini tuh ada di jaman-jaman modern gitu tapi memang indah gitu menurut gue di jaman itu sekarang sih ya biasa saja tapi game ini juga punya soan desain yang bener-bener bagus banget pada zamannya karena gue mainin ini tuh seinget gue dulu gue pake home theater dan memang bagus banget suaranya di kepala gue gue enggak inget ini game sebenernya bagus apa enggak yang di kepala gue ini game tuh bagus aja gitu gue enggak bisa memastikan ya karena untuk memastikannya sekarang tuh gue pake emulator kalau kemarin main lagi tapi suaranya gue bermasalah plug-in ya gue enggak tau kenapa ya tapi emang grafiknya bagus banget sih untuk Black sendiri pada zamannya dan charm dari game ini tuh bener-bener apa ya charmnya tuh luar biasa destruktif aja gitu yang menjadi nilai ketertarikannya ya itu emang destruktif feelnya tuh persis kayak main burn out yang sama-sama rusuh banget rasanya karena semuanya tuh bisa pecah meledak, rusak, enggak berbekas gitu rasanya kayak rasanya tuh semua pengen gue ledakin ya gitu dari game ini cuman karena emo-nya cukup terbatas jadi lu gak bisa sembarangan ngeledakin kecuali lu udah tamat dan lu udah punya infinite emo dan terakhir game ini tegangnya tuh enggak ada akhirnya seinget gue itu ya dan seinget gue lagi nih ya ini tuh emang yang bagian bisa napasnya tuh pas lu briefing misi sama lu selesain misi udah gitu doang itu doang bagian napas habis lu masuk misi baru tegang lagi gitu terus sampai kadang-kadang napas pun susah gitu karena emang game ini sangat menegangkan lanjut nextnya ada Resident Evil 4 atau R4 gitu game yang baru-baru ini terkena kasus dikarenakan penggunaan aset tekstur orang lain katanya ya gue gak tau pastinya kayak apa tapi katanya begitu dan menjadi salah satu franchise RE yang paling gue suka karena balance action dan juga horornya tuh kerasa pas banget gitu untuk gue pribadi ya mulai dari tone warna dan environment-nya tuh bener-bener mendukung banget gitu dan menimbulkan rasa teror di game ini ditambah lagi merchant-nya tuh siap gitu untuk menjadi support sistem kalian ketika kalian ingin melawan boss karena setiap sebelum melawan boss selalu ada merchant dan kita selalu beli first aid spray yay kalau gak beli RPG gue gak tau itu kayak insecure aja gitu gue tapi memang dulu gue tuh paling takut ya main game ini pas masih di daerah perdesaan gitu apalagi yang apa sama yang bapak-bapak yang bawa chainsaw kalau lu inget ya itu map-nya tuh rumah singkat gue tuh dapur ya dan kalau lu buka pintu belakangnya tuh ada bapak-bapak bawa chainsaw yang pak lainnya dikarungin itu brengsek gue kaget mulu disitu gue gak tau kenapa padahal gue udah tau dia bakal ada disitu tapi tiap kali gue buka dia gue buka pintu gue pasti teriak ngeliat dia karena dia apa ya pelan-pelan abis itu ke paskara lu tuh dia lari gitu kenceng banget dan emang itu menimbulkan banyak teror ya di masa kecil saya ya dan emang gak separah seri pertamanya sampai ketiga karena pertama sampai ketiga tuh emang gak balance itu horornya gue sampai gak berani main pada jaman itu gue tuh nyuruh bokap gue untuk mainin karena emang gue takut banget gitu untuk mainin game ini next ada game yang lumayan bikin gue basah dan keringetan yaitu Laser Suit Larry buat lo manusia-manusia cabul yang udah main Playboy The Mansion gak mungkin kalian stop disana naif kalau kalian bisa stop disana tuh dan gak nyobain game ini itu naif bro game ini tuh bisa dibilang menjadi salah satu favorit anak rental juga nih karena jauh dari orang tua dan di luar pengawasan orang tua jadi tuh bebas gitu buat mainin game ini ditambah lagi game ini punya perspektif yang jauh-jauh-jauh lebih cabul daripada Playboy The Mansion beberapa easter eggnya aja tuh bener-bener cabul gitu seperti yang lo bisa lihat di easter egg cabul yang dibawakan oleh saudara rival Losantosa dengan segala kecabulannya gue sadar ini game tuh sangat-sangat merusak anak bangsa karena game ini tuh mengajarkan kita untuk menjadi fuckboy gitu ya beberapa gameplaynya seperti ngajak ngobrol strangers gitu sampai ia tuh ngerasa nyaman gitu dengan kita tuh ya dengan kita tuh mencari apa ya menyamakan frekuensi kita dengan strangers tersebut gitu ya itu tuh se fuckboy banget itu menurut gue dan ini game ya tuh mengajarkan kita hal-hal begitu gitu kita bocil-bocil gitu kan gak tau apa-apa gitu cuma pengen mainin game ini karena bisa lihat dan itu lama-lama tuh merasuk gitu ke dalam jiwa kita dan buat cewek-cewek di luar sana yang cowoknya pernah main game laser suit Larry ini di masa kecilnya fix cowok lu fuckboy kelima ada dinasti warrior game ini bisa dibilang punya tingkat keberisikan yang cukup tinggi gitu di rental karena bocah-bocah tuh suka trak-trak ke temennya untuk minta di heal gitu kalau nggak minta di revive lah istilahnya belum lagi kalau lawan lubu di hulau gate bacot banget tuh bocil-bocil tuh gue kesel banget tiap kali mereka mainin gitu tapi emang lubu tuh sangat intimidatif ya di game ini ya apalagi di hulau gate itu ya karena gue kasih tau deh itu sekali tepok setengah darah asli setengah sekali tepok nih plak gitu ya setengah darah gak berasa memang tapi emang setengah aja gitu darah darah mau mati aja gitu kena tampol sama dia belum lagi tuh kudanya tuh beda sendiri kudanya tuh adalah kuda terkencang di danasti warrior 5 dan kudanya warna merah racing coy itu kuda itu kuda feelnya tuh jdm ya feel kudanya lanjut ke game selanjutnya ada downhill domination sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya ini game tuh sebenarnya lumayan empty gitu karena kerjaannya cuma turun gunung dan yaudah gitu tapi yang bikin seru tuh tentu tracknya tracknya tuh bener-bener gak masuk akal gitu untuk lo mainin gitu karena apa ya susah aja gitu tracknya untuk gue yang masih kecil pada saat itu ya itu susah ama susah banget gitu buat dimainin gitu tracknya tuh dan yang paling gue inget dari game ini ya cuman karakter aliennya yang susah untuk didapetin gitu dan lebih serunya tuh apa ya modif-modif sepedanya lumayan seru lah oke lah menurut gue tapi emang dapetin karakter alien tuh susah karena banyak yang pake game shock ya dan kalau ingatan gue gak salah nih ya karena rada burem gitu gue tuh sampe nyari-nyari lagi gitu men-trackback game ini karena gue rada-rada burem gitu ternyata emang ini game tuh sulit dan ditambah lagi ada power-power yang apa ya kayak menambah bumbu gitu dalam game ini lanjut ke game selanjutnya game yang menjadi teror masa kecil saya game paling mengerikan di sepanjang hidup gue bahkan sampe sekarang tuh ini menjadi game paling mengerikan gitu karena memori gue menganggapnya sebagai ancaman bukan permainan gitu jadi itu adalah fatal frame game ini tuh bener gila sih ini game sih terus apa ya tiap kelar maghrib nih di rental tuh ya selalu aja ketemu orang-orang bocah-bocah so berani gitu yang main game ini gitu tapi emang rasanya ini game tuh serampus gitu kalau sekarang ada outlast dulu game ini juga pake kamera-kameraan dan kita kalau outlast tuh lo liat set wah hantu nih lo tutup gitu kan tapi kalau di game ini hmm hantu nih gue foto gitu itu yang bikin serem tuh itu karena lo ngeliatin tuh hantu terus gitu gak bisa lo berpaling karena kerjaan lo adalah harus melawan hantu itu dengan kamera harus lo fotoin terus nah itu itu yang bikin serem itu yang bikin ngejeritnya tuh panjang gitu track-tracknya dan nyebelinnya lagi ya ini game tuh di ingatan gue tuh punya grafik yang bener-bener bagus dan emang apa ya bagus aja gitu pada zamannya dan setelah gue cek sih emang gak sebagus itu tapi memang bagus gitu tapi gimana ya gue tuh rada galau gitu ngomongin grafik ini game tuh bagus gak bagus tapi singet gue bagus gitu tapi memang gameplaynya tuh bener-bener serem gitu dan lo harus nyari-nyari barang gitu di ruangan tersebut lo harus nyari clue segala macem dan environment-nya tuh bener-bener horror banget gitu dan take place-nya juga di rumah gitu di ruangan-ruangan yang sebenernya gak di Indonesia tapi gue ngerasa relate aja gitu dengan ruangan-ruangannya dan itu yang menambah kehororannya gitu so segitu aja list game rental S2 dari gue kalo emang masih kurang nih ya masih ada game lu yang kelewat gitu yang lupa gue masukin komentar di bawah tapi sebelum kalian komentar di bawah dan marah-marah sama gue cek dulu part pertamanya abis itu baru nonton part 2-nya dan baru komen di kolom komentar bilang ke gue apa yang kurang kasih tau pelan-pelan gak usah marah-marah santai aja nanti kalo emang banyak gamenya gue bakal bikin part 3-nya santai aja bro dan segitu aja dari gue jangan lupa like, share, dan subscribe jangan lupa follow instagram kita di instagram pribadi gue di dan segitu aja by the way kita lagi ada pengen bikin merch gue teasing-teasing aja dulu ya kan merch gitu kan kemarin gue sempet naruh di community tab dan udah segitu aja gue cuman pengen teaser aja gitu belum jualan kita tenang aja so bye-bye guys bye-bye guys ya bout dia a